Intro Jadi yang kita dukung adalah kebenaran Yang kita dukung adalah kebaikan Tapi ketika disitu ada kesalahan Maka kita akan kritik, kita akan perbaiki Tentu dengan cara kami Ada kalanya kita menyampaikan secara pelan-pelan Segera diam-diam Ada kalanya kita bicara di media masa Jadi tergantung urgensinya Nah itu strategi daripada dakwah Tidak semuanya ngomong di media Kalau tidak cocok Kalau bisa disampaikan langsung Amar ma'ruf tidak Oleh karena itu posisi kita Tidak terlalu dekat kepada pemerintah Karena kalau yang terlalu dekat Kadang-kadang susah untuk mengahi mungkar Tapi juga tidak terlalu jauh dari pemerintah Karena kalau terlalu jauh Kita susah untuk amar ma'ruf Oleh karena itu Kita pada tingkatan Jadi yang untuk bersertifikat ini Yang akan memenuhi Atau akan melalui proses Dewan Etik Manakala ada pelanggaran Yang di luar ini kan di luar tanggung jawab Secara langsung oleh MUI Kami akan melakukan pembinaan Dan kami akan Tentunya akan melakukan pelurusan-pelurusan Berkenaan dengan perlindungan terhadap Akhidat umat Tetapi tidak secara langsung Dibawa tanggung jawab kami Tapi yang mereka tergabung di ini Dibawa tanggung jawab kami Kami akan membelanya Kami akan melakukan pembinaan Dan kami juga akan Melakukan pengembangan sumber daya manusianya Karena daya pun kadang-kadang Kesibukannya kurang Bisa ada waktu ya Untuk meningkatkan Dengan pola begini Kita bisa sharing sesama daya Sama langkah Tidak harus Kan hanya bukan di media saja Bahkan perilakunya pun Juga harus mencerminkan daya Karena kita dawa kan Bukan hanya ucapan saja Tapi juga Berkenaan dengan Akhidat kita kan juga sebagai dawa Oleh karena itu Kita juga akan Menyeimbangkan Apakah itu offer Maupun all air itu sama Sekiranya ada komplain masyarakat Kita akan proses Prosesnya bagaimana Untuk menghindari Berkenaan dengan subjektivitas Tentu ada Dewan etik yang dibentuk Sejajar ad-hoc Ya Dewan etik pasti adalah Masih dari ormas-ormas Yang bisa nanti melakukan perwakilan Untuk melakukan klarifikasi Jika diperlukan tentu mengambil tindakan Berarti itu semacam Pengawasan terhadap da'i ini Ya pengawasannya masyarakat Tentunya Masyarakat yang merasakan Tapi kami Bisa memberikan Semacam Penilaian akhir Untuk kami Untuk memberikan Klarifikasi atau penilaian Kalau masjid Ya kami gak memantau Kita kan da'inya Kalau yang memantau Mungkin silahkan masyarakat Kami gak menjaga Kepentingan kami adalah Kalau da'inya berkualitas Tanpa dipantaukan Akan memberikan yang terbaik Kalau dipantaukan Kesannya da'i Terima kasih telah menonton!